Al-Fatihah Kalau ada dana emergensi Wahai pengusaha-pengusaha Tetap gaji Walaupun mereka tidak kerja Tetap gaji Ini yang paling bagus Level 1 Nomor 2 Beri mereka pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah Tetap digaji Bawa ke rumah Level 2 Level 3 Kasih gaji Sesuai dengan kemampuan Yang selama ini dia membuat sepatu Satu hak Satu bulan 20 Kasih dia hanya 10 Gajinya kasih setengah Ini level 3 Level 4 yang tak mampu sama sekali Apa boleh buat Memang tidak ada dana emergensi Apapun tak ada sama sekali Maka Tidak mungkin pemerintah ngecek satu-satu Ustadz pun tidak tahu Maka disitulah letak iman kita kepada Allah SWT Wahai bapak-bapak Pimpinan usaha Menengah UMKM Pimpinan perusahaan Yang punya dana emergensi Jangan zalim Takutlah kamu pada perbuatan zalim Kalau kau pecat mereka dengan alasan Corona Mereka tidak akan komplain Mereka terima Padahal sebenarnya dana emergensi ada Lalu kemudian mereka mengadu kepada Allah SWT Maka uang yang kau tahan itu Kau simpan itu Nanti akan keluar juga Dalam bentuk jantung koroner Diabetes Kebakaran Pilot kerugian Disini kita sedang diuji iman Karyawan diuji keimanan mereka Kesabarannya Pengusaha-pengusaha diuji keimanan mereka Kejujuran mereka Yang jujur mati Yang tidak jujur pun mati Bagaimana hukum istri yang berselingkuh karena ekonomi Dan suami tidak berusaha memenuhi nafkah Banyak istri Ketika habis akad nikah itu kecicilan Padahal waktu itu dia duduk disitu Tidak ada perempuan perlu duduk di majelis akad nikah Coba tanya Orang-orang tua Di kabupaten Siak di Riau Tahun 50-an Yang nikah tahun 50-an Coba tanya Ada tak perempuan di majelis akad nikah? Yang ada disitu hanya mempelai laki-laki Dengan wali Dengan dua saksi Aku nikah kadang kau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas Tunai Ini sah Mempelai perempuan tak ada disitu Sebelum akan nikah itu diutus satu orang ke kamar Untuk nanya mau tak dia? Mau tak kau dengan laki-laki ini? Kata dia di dalam diam Sekarang inilah baru perempuan itu keluar Sambil foto-foto Cis Perempuan tidak hadir di majelis akad Lalu kenapa perempuan dihadirkan sekarang duduk disitu? Untuk mendengar ucapan suami membaca sirat ta'lik Tapi ketika suami dengan pak kuam baca itu Si perempuan kecicilan Asik selfie Perempuan-perempuan yang akan nikah Dengarkan ucapan siat ta'lik Apa kata pak kuam? Baca Wasyiruhun nabil ma'ruf Jika saya meninggalkan dia Berapa bulan pak kuam? Tiga bulan berturut-turut Tidak memberikan nafkah zohir dan batin Dan dia datang ke pengadilan agama Bagaimana hukum istri berselingkuh karena ekonomi? Kau tunggu tiga bulan Kalau ada yang ngajak berselingkuh bilang Mas Kita gak boleh selingkuh Kau tunggu tiga bulan ini Tiga bulan ini dia tak ngasih belanja Kugugat dan Bukan kesalahan suami itu Lalu melegitimasi engkau untuk berselingkuh Itu tak betul Kenapa kau berselingkuh? Karena suami ingat ngasih belanja Batil Haram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!